Meski Ketua MPR diraih Zulkifli Hasan dari fraksi PAN, Ketua DPD Irman Guzman menilai DPD tetap menang. Kemenangan DPD ialah berhasil mempertahankan satu nama, yaitu Osman Sabtaudang dalam kedua paket pimpinan MPR. Meskipun Osman Sabtaudang hanya menjadi wakil Ketua MPR, Irman menegaskan tidak ada perpecahan di internal kelompok DPD. Irman yakin keberadaan Osman Sabtaudang sebagai pimpinan MPR mampu berperan sebagai penyeimbang di parlemen. Pada sidang MPR malam tadi, Osman Sabtaudang dicalonkan sebagai Ketua MPR pada paket A yang diusung Koalisi Indonesia Hebat. Sedangkan paket B, yaitu paket calon pimpinan MPR yang diusung Koalisi Merah Putih, menempatkan Osman sebagai wakil Ketua MPR. Kalau yang non-musawarah itu, kami tetap bertahan supaya menjaga kreativitas itu. Yang disebut dengan paket itu ya, satu nama yang ada di DPD itu tetap berada di dua kubu yang itu menjadikan berbeda penafsiran. Tapi pada akhirnya, karena bergabungnya P3, sehingga waktu voting di tingkat pimpinan kelasi kelompok, mereka bisa menyadari, kita menang di sana. Akhirnya tidak terindarkan, muncul satu nama tersebut. Nah, ini menunjukkan sebuah kemenangan.